Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya tapi banyak banget kalian bisa pilih untuk bonus bonus tersebut ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin di antara itu ada review tes akuasi cegudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali hari ini saya akan merekomendasikan untuk dua senapan angin yang ada di bagian ini nanti kita akan terus untuk sepek-sepek dua senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya tuh akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabernya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dilancarkan listriknya dan pasnya dipanjangkan umurnya amin saya doakan semoga jika kalian tuh wajib terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran senapan anginnya kalian tuh wajib tolong menonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe akhir-akhir saja untuk merekomendasikan untuk dua senapan angin yang ada di belakang saya ini untuk di belakang saya itu ada dua senapan angin efek barakuda dan juga ada senapan angin predator barakuda ini namanya sama tapi untuk spek-speknya itu berbeda ini itu FR yang bahwa itu namanya predator kita bahas dari yang senapan angin yang pertama dulu yang senapan angin efek barakuda kita bahas dari bagian ujung laras sampai bagian ujung popernya kita ulas dari bagian depannya sini dulu untuk bagian larasnya terlebih dahulu untuk ulasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong untuk senapan angin ini ada dua serombong ya berwarna merah ini namanya juga serombong yang berwarna hitam yang di luar ini namanya juga serombong untuk serombongnya itu ordernya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya 12 cm diameternya 14 cm dan di ujungnya sini di ujungnya laras ada bagian penutup laras ini namanya bagian penutup laras karena disenap karena di setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka senap senyap kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ini kalau kalian suka berburu yang besik-besik dipakai ini peredam saja agar senyap untuk di bagian bawahnya lah sebagian sini kalau di bagian tabung tabung ini ini menggunakan tabung fenam 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung fenam dan untuk di antara rasnya tabung sudah dilengkapi dengan satu cincelas juga yang berwarna merah ini namanya bagian cincelas yaitu ada di bagian ujungnya tabung dengan laras untuk cincelas itu sebagai memperkuat atau memperikat antara ras cincelas yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincel larasnya saya misal kalau disini tidak ada cincelas pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini itu dilengkapi dengan cincelas agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ini akan aman banget dan pasti akan tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah ada cincel larasnya yang intinya akan nyaman banget dan pasti aman banget saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah ada cincel larasnya gitu dan bagian pengisian angin sebagian pengisian anginnya itu ada di mana sih? yang bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin untuk pengisian angin itu sudah menggunakan mini kupas sehingga tidak perlu kuplar tambahin lagi untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP karena bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga intinya dari pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pasti ada di manometernya untuk manometernya itu ada juga kebalikan dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sana senapan di sebelah sini ya untuk pengisiannya itu ada di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI intinya jangan sampai dilebihkan apalagi di enolkan misalnya kalau anginnya sudah mencapai 1.000 itu buruan kalian isinya intinya jangan sampai kehabisan biar senapan angin kalian kepas dan tetap awal tetapnya tidak mudah berada juga makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di enolkan dan untuk di bagian sini itu ada bagian cembernya juga bagian cembernya ini menggunakan cember 2 seri 6 semisiensi untuk senapan angin f-eklon segala kuda ini masih menggunakan seri 6 belum seri itu ya masih menggunakan yang semisiensi lalu bagian atasnya sini itu ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya tewasnya ada di bagian atasnya jangan sampai di bagian sini ya lalu bagian pengisian pun untuk pengisiannya tewasnya ada di tengah-tengah cember itu ada di bagian sini ya untuk pengisiannya itu ada di 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya ini ada 2 pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian lalu bagian pengisian itu bagian tarikannya itu ada di bagian sini di bagian sampingnya cember ini namanya bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern yaitu tarikan slaver bukan lagi menggunakan tarikan darah tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan tarikan slaver atau tarikan yang modern jadi itu lebih mudah banget dan pastinya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern yaitu tarikan slaver dan untuk di bagian belakangnya sini di belakangnya bagian power di bagian belakangnya yang disini itu ada bagian setelan powernya untuk bagian setelan power itu bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar misalnya kayak baby, biawa dan lain sebagainya intinya bulan-bulan besar yang berkati 4 kalau semua game itu baru yang bulan kecil misalnya kayak tupai, burung dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stun power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan semua game itu yang kecil gitu yang sampai kebalik kalau menggunakan stun power kalau di bagian sini di bagian bawahnya sini ada bagian trigger, menurutnya ini sudah menggunakan trigger mat karena di senapan angin itu ada 2 trigger yaitu trigger kasing dan juga ada trigger mat tapi kalau senapan angin ekran barakuda ini sudah menggunakan trigger mat dan untuk di atas trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya ya itu ada di sebelah sini untuk bagian pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang jadi misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memocot pengaman picu atau safety trigger nya saja intinya agar aman dan pasti tidak akan dipakai sembarang orang makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memocot pengaman picu atau safety trigger nya saja ini agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu oke lanjutkan bahas ke bagian belakang ya dari video kita bahas ini ke bagian depan sekarang ini lalu ke bagian belakang untuk di bagian belakang itu ada bagian popor untuk popornya ini menggunakan popor tombol yang tersebut dari batai mount sehingga lebih apet dan pasnya tidak mudah patah untuk popornya ini sudah dipilih sih berwarna glossy ya dan untuk di bagian atasnya popor ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa di naik dan turunkan juga ini kalau yang lebih tinggi bisa di ataskan kalau dari situ yang lebih tinggi bisa di turun dengan selesai yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai sederakan karena bisa diturunkan dan juga bisa dimajukan juga dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian salangan bau yang terbuat dari kaya tentera sehingga lebih nyaman dan pasnya amuk banget saat kalian gunakan untuk bersadar di bau kalian intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersadar di bau kalian kan di sini pembuatannya itu dari karet muntah gitu oke lanjutnya kita bahas di sepak-sepak senapan angin yang pertama itu senapan angin F-eklon barakuda sekarang kita lanjut ke senapan angin yang kedua itu senapan angin predator barakuda sama-sama predator barakuda sama-sama barakuda tapi beda betul ya yang kita atas tadi efek yang kedua itu namanya predator barakuda kita lanjut ke senapan angin yang kedua untuk rasnya juga sama menggunakan laras baca pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombok juga untuk seromboknya itu ada dua serombok yang berwarna merah ini yang di dalamnya ini namanya juga serombok yang berwarna hitam ini juga namanya serombok untuk seromboknya ordernya itu 22 untuk panjang lasnya panjangnya itu 60 cm panjang alurnya 12 cm diameternya 14 cm dan untuk di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup laras karena di setiap senapan angin itu pastinya ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka senyap untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam kalau kalian suka buru-buru yang berbicik dipakai peredam saja agar senyap gitu dan bagian tabung tabung ini menggunakan tabung venom 500 cm sama kayak yang asadi menggunakan tabung venom dan untuk di antara jantung sudah dilengkapi dengan satu tinjas juga yang berwarna hitam ini namanya penyelas kalau yang asadi berwarna merah kalau selapan angin peredam terbarang muda ini kalau tinjasnya itu berwarna hitam ya yang fungsinya dibagi memperkuat atau memperikat antara senyap lagung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget dan pastinya aman banget kalau ada tinjas larasnya saya misalkan kalau disini tidak ada tinjas laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan tinjas laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ini akan aman banget kalau sudah ada tinjas larasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk belajar pengisian angin atau pengisian angin atau pengisian angin telah di sebelah sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambah air lagi dan untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa dengan kompanya dengan kompa kompresor juga dan jangan di pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga dan untuk bagian mana-mana kita kenal untuk mana-mana kita harus di bagian sini untuk mana-mana kita kapasitas anginya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolokan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak dan untuk punya tidak mudah bodor juga makanya kalau bisa secara akhir jangan sampai di nolokan gitu dan untuk bagian disini itu ada bagian cember cember ini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC juga untuk 2 senapan angin ini masih menggunakan seri 6 ya belum seri 7 dan untuk di bagian atas cember itu ada bagian limelting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya masih ada di bagian atasnya cember ada di sebelah sini untuk pengisian lain untuk untuk pengisian punya untuk pengisian itu ada di tengah-tengah cember itu ada di bagian sini untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian misalnya kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suit aja yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu untuk bagian tarikannya tarikannya itu juga sama menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever ya bukan lagi menggunakan tarikan galer karena disini sudah menggunakan tarikan seat lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu pasti enak banget dan pasti akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern gitu kalau di bagian bawah sini itu ada bagian trigger dan triggernya ini juga sama menggunakan trigger yang akan buat senapan angin ini sudah menggunakan trigger max semua kalau di bagian outfit ini itu ada bagian safe trigger atau pengalaman picunya yang punya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengalaman picu atau safe triggernya saja intinya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu kalau di bagian sini juga ada bagian hang grip atau pegangan yang hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori pastinya kalau di bagian sini itu ada bagian tamponnya untuk tamponnya ini bisa kalian putar ke kirung small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk game yang bisa langsung semakin itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan tampon jangan sampai kebalik yang big game yang bisa langsung semakin itu yang kecil dan bagian popornya disini juga menggunakan popor maju mutur kalian yang tadi menggunakan popor tombol kali senapan angin yang kedua ini menggunakan popor maju mutur yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena bisa dimaju dan mundurkan untuk popornya dan untuk di belakangnya popor ada bagian sandan bau yang terbuat dari kantong tak sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian gitu oke tadi sudah kita bahas dua spek-spek senapan angin ini sekarang kita lihat ke harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama harga senapan angin F ekron barang kuda itu harga cuma Rp 4.500.000 saja dan sudah masuk free angkat di seluruh Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk kalian yang kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas, talisan dan gantungan puru-puru tas, magasin yang berdam dan juga ada STX-nya juga yang berusnya banyak-berusnya banyak banget dan juga harganya murah banget dan cepat-cepat di order jangan sampai gak besar untuk senapan anginnya untuk senapan angin yang kedua senapan angin predator barang kuda harga cuma Rp 4.100.000 saja dan itu sudah dan itu juga sama sudah berusnya di seluruh Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT yang berusnya juga sama ada tas, talisan dan gantungan puru-puru tas, magasin yang berdam dan juga ada STX-nya juga yang berusnya banyak banget dan untuk bulan Oktober ini digari senapan angin itu ada promo yaitu promo 3 paket yaitu ada paket A, paket B dan juga ada paket J juga untuk paket A itu free angkat dan juga free senapan angin dan senapan angin itu ada 2 senapan angin itu ada ada Savace dan juga ada Savinova intinya kalian bisa pilih salah satu senapan angin tersebut dan untuk yang paket B itu ada free angkat dan juga free telewis paket yang ketiga itu paket C itu ada free angkat dan juga free pompa juga intinya kalian bisa pilih untuk bonus-bonus tersebut dan untuk kalian kalian minat dengan senapan angin ini hubungi saja nomor yang ada dibawain saja kalau tidak dibawain ini hubungi nomor untuk atlin saja untuk cara pembayarannya itu ada juga cara itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat atau cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenalkan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi gak seriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja oke terus diikut rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kliknya saya tulis di kolom komentar di bawah ini saya Dila Pemintu Diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh